selamat datang kembali di otomotif star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, otomotif star Salah satu pionir hadirnya bebek super lokal di tanah air adalah Yamaha Jupiter MX-135LC Pendahulu Yamaha MX-King tersebut boleh disebut sebagai pembuka di segmen ini Karena sudah lahir sejak tahun 2005 Ini artinya motor tersebut setahun lebih tua dari Suzuki Satria F-150FU Bahkan sekitar 10 tahun lebih awal ketimbang Honda Sonic 150R Yang dirilis 2015 Dan diikuti Honda Supra Gate R150 di 2016 Kesuksesan motor bebek super milik Yamaha ini Menjadi referensi pabrikan lain untuk meluncurkan produk motor sport underbond terbarunya Skill of motor ini mirip Jupiter MX-135 Yang menagaskan aura sporty di motor ini Sebenarnya motor bebek sport apa sih? Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih ya M-Force Baik Selaku, pemegang merk dagang motor SYM Resmi memperkenalkan motor bebek super sport terbarunya Yani SYM Sport Rider 125i Keputusan untuk memproduksi motor bebek sport 125cc Diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan pengendara di pasar kelas low entry Dari segi desainnya, SYM Sport Rider 125i hadir dengan tampilan yang sporty dan kekar Bodi depan hingga bagian bodi belakang, didesain berisi dengan sudut-sudut tajam Untuk performa mesin, SYM Sport Rider 125i dilengkapi dengan mesin 123cc 1 silinder 2K tube SOHC berpendingin udara Transmisi semi manual dengan 4 percepatan Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 7,2 kW pada 8000 RPM Dan torsi puncak 10,8 Nm pada 5500 RPM Bagian kaki-kakinya, suspensi depan teleskopik Dan dual shock absorber pada suspensi belakang Terpasang roda ukuran velg 17 inch dengan ukuran ban 70x90 di depan dan 80x90 di belakang Sistem pengeremannya, ban depan menggunakan rem cakram dan tromol di belakang Sebagai motor bebek sport, SYM Sport Rider 125i tergolong memiliki fitur yang lengkap Pada panel speedometer, sudah memakai kombinasi analog dan digital yang informatif Layaknya skuter metik, di bawah jog terdapat bagasi yang cukup lega Dan tangki bahan bakar cukup besar, yakni 4,2 liter Bagian pencahayaan lampu sein dan lampu belakang full LED Tapi sayangnya, headlamp masih memakai bolang Untuk pilihan warna dan harga SYM Sport Rider 125i tersedia dalam 3 pilihan warna Yaitu Black Red Black Yellow Dan Black Blue Untuk harganya, motor bebek sport ini resmi dijual di Malaysia dengan harga 5.142 ringgit Atau setara dengan 18 jutaan rupiah Sekedar informasi, SYM Sport Rider 125i dijual di negara Vietnam dengan nama SYM Star SR125 Dengan tampilan yang lebih sporty Dengan pengerema double disk Serta transmisi kopling manual Apakah bakal hadir di tanah air? Gak menutup kemungkinan PTM Force Indonesia bakal menjual ke tanah air guys Jika semakin tinggi minat masyarakat membeli motor bebek Kira-kira jika dihadirkan di tanah air? Apa kalian minat guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Ada tahun yang sudah ni Makin banyak hoo Yain Makin banyak Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!